Sosok Yulianis Yulianis mendapat ancaman pihak tertentu, hal ini mengemuka saat mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai ini memberikan kesaksian di persidangan mantan atasannya, Muhammad Nazarudin. Peran Yulianis memang tidak main-main, ia menjadi saksi kunci yang membantu KPK membongkar kasus Nazarudin. Selaku mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis memegang catatan uang keluar dan masuk perusahaan milik Nazarudin. Yulianis diketahui menyimpan uang di tiga berankas milik Grup Permai, serta memegang kunci ketiga berankas tersebut. Pada penyelidik KPK, Yulianis mengaku ada perbuahan nama dalam catatan keuangannya. Meski masih diuji kebenarannya, KPK menjadikan catatan keuangan Grup Permai sebagai salah satu bukti aliran dana ke Angelina Sondak. KPK juga menjerat Nazarudin dengan pasal tindak pindahan pencucian uang berdasarkan sejumlah bukti, salah satunya keterangan dan catatan keuangan Yulianis. Sejumlah nama anggota DPR juga disebut-sebut Yulianis, pernah terlibat kong kali kong dengan Grup Permai. Dan terakhir, Yulianis mengatakan adanya aliran dana 200 ribu dolar Amerika Serikat ke Edi Baskoro Yudhoyono dari Grup Permai saat Kongres Partai Demokrat di Bandung Mei 2010 lalu.